Ya saudara-saudara saat ini kami berada di waduk cengglik waduk cengglik adalah waduk yang terletak di tiga keluruan satu ada di Ngadugorjo di Senteng dan satunya Sobogerto ini saya berada di waduk cengglik ujung utara biasanya kami kalau di waduk cengglik adalah berada di sebelah selatan termasuk keluruan Ngadugorjo di sana yang paling rame tadi sini adalah juga bagus sekali karena ini merupakan suatu pengembangan daripada wisata waduk cengglik kita tahu bahwa di ujung ini ada tempat untuk berkemahnya ini kalau minggu rame sekali dan ini ada tempat berkemah orang dari Solo atau Solo ya ini banyak sekali fasilitas ada air listrik juga ada pemancar ya menguat sinyal sehingga banyak sekali yang belum tahu untuk bisa menghabiskan dua dua minggu di waduk cengglik Nah saat ini kita lihat para petani nelayan waduk cengglik sedang meluaikan tugas masing-masing ada yang bercocok tanam ada yang mancing bahkan tadi saya ketemu dengan orang berusaha tempat yaitu mencuci pakaian di tengah waduk cengglik itu ada sangat menarik pada itu saya mengajak kepada saudara-saudara Hai hari kita kunjungi yaitu waduk cengglik yang merahakan andalan wisata berlari khususnya adalah kecamatan Ngempelak ya nih ini ini saat ini juga sudah pengembangan enjeng-enjeng gondok ya yang tentunya benar-benar menutupi waduk cengglik sekarang sudah dibersihkan dan ini adalah bisa menambah aset pendapatan kabupaten berlari kedepan kita menghadap mudah-mudahan waduk cengglik bisa ya terkenal di Indonesia ini karena bisa mengairi ya beribu-ibu hektare sawah di kecamatan Ngempelak nah ini ini tampak dari utara ya ini masuk ke lurahan senting ya lurahan senting jadi kalau yang paling utara adalah masuk Sobekerto kemudian yang paling selatan untuk masuk waduk cengglik itu adalah masuk kelurahan Ngarukonujo ini yang dikembangkan adalah masuk daerah senting ini belum terkenal masih berawan ya ini maka kedepan ya ini para penduduk setempat adalah berdua lembak untuk memajukan bahana wisata waduk cengglik dimana waduk cengglik akan memberikan suatu pendapatan pemasukan bagi warga sekitar sebentar itu dulu terima kasih sampai jumpa